Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi disini di channel Hamizan Baik teman-teman, pada informasi kali ini kita akan membahas tentang Jadwal V3K yang sudah rilis Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Simak terus video ini sampai selesai Oke Baik teman-teman, kita langsung saja ya Nah, disini ya Saya sudah mendapatkan jadwal tentang pendapatan V3K ini Nah, nanti teman-teman bisa download ini E-box atau bukunya Disini ya, tentang kebijakan pengadaan ASN Nah, nanti teman-teman bisa baca disini ya Ada mekanismenya disini Lalu disini ada kondisi ASN saat ini Dan selanjutnya ada arah kebijakan pengadaan ASN Nanti teman-teman bisa baca ya Untuk lebih lengkapnya Lalu disini ada Aparatur sipir negara meliputi PNS dan V3K Dan disini ada Kebijakan penetapan kebutuhan ASN Dan disini ada Mekanisme pengadaan ASN-nya Dan berikutnya ada Timpan Selnas 2021 Untuk PNS-nya atau CPNS-nya Dan disini ada Status pengusulan kebutuhan ASN tahun 2021 Dan berikutnya disini ada Rencana penetapan kebutuhan ASN 2021 Nah, berikutnya Nah, selanjutnya disini Rencana jadwal tentatif seleksi CASN tahun 2021 Nah, yang akan kita bahas adalah Yang ini teman-teman Rencana jadwalnya Untuk sekolah kedinasan ini Penyampaian formasinya Kementerian atau lembaga Yaitu bulan Maret minggu kedua Dan di bulan April Untuk pendaftarannya Tanggal 9 sampai 30 April Dan seleksinya itu Dia di bulan Mei dan Juni Ada minggu ketiga dan keempat Dan untuk pengumuman kelulusannya Disini belum di checklist atau ditandai Nah, dan untuk CPNS dan P3 Kanon Guru Penyampaian formasinya itu Dia di bulan Maret minggu ketiga Dan untuk pendaftarannya ini Dibuka mungkin ini di bulan Mei sampai Juni Dan seleksinya itu Bulan Juli sampai Oktober Dan untuk pengumuman kelulusannya itu Di bulan November Dan pemberkasan dan penetapan nipnya Di bulan November Desember sampai Januari Nah, selanjutnya Untuk V3K atau Guru Penyampaian formasi ke Pemda itu Di bulan Maret pada minggu ketiga Nah, dan untuk pendaftarannya Disini dimulai yaitu Bulan Mei sampai Juni Untuk seleksi tahap satunya Di bulan Agustus Nah, jadi untuk pendaftarannya ini V3K Guru Di bulan Mei sampai Juni Dan seleksinya itu Tahap satu di bulan Agustus Nah, untuk pengumumannya Pemberkasan dan penetapan nipnya itu Di bulan Agustus sampai September Nah, untuk seleksi tahap kedua V3K Guru ini Dilaksanakan pada bulan Oktober Dan pengumuman pemberkasan dan penetapan nipnya Yaitu di pertengahan bulan Oktober Sampai bulan November Nah, untuk seleksi tahap ketiganya Disini Diadakan bulan Desember Dan penetapan pengumuman pemberkasan dan penetapan nipnya itu Di pertengahan bulan Desember Sampai bulan Januari 2022 2022 Oke, teman-teman Nah, selanjutnya Disini ada tambahan dulu sedikit Di bawahnya Nah, baik teman-teman Disini ada tambahannya Di bagian penutup Satu, yaitu Akhir Maret 2021 Formasi mulai Diserahkan ke masing-masing PPK K atau L atau D Ke lembaga maksudnya ini ya Kementerian Lembaga Daerah Dua, instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan Nah, tiga Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021 Yang keempat Instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas AKN, dan tidak dipungut biaya Nah, untuk yang kelima Untuk pelaksanaan seleksi ASN Non-guru akan menggunakan sistem CAT atau CAT BKN Dan di bawahnya guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud Nah, untuk non-guru akan menggunakan sistem CAT BKN Dan untuk guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud Nah, jadi itu teman-teman Jadwal Rilisnya Untuk Pendaptaran V3K Beg guru Atau non-guru Oke, semoga informasi jadwal Tentang pendaptaran V3K ini atau CPNS ini bisa bermanfaat Oke, kita akan berjumpa lagi teman-teman di tutorial dan informasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!